Terima kasih. 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 sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ranggungan di bawah menuju tempat yang telah ditentukan Pengambilan Sintah Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Harap dijawab pertanyaan saya Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sikit Prabowo MSI Apakah Saudara beragama Kristen? Kristen Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Tuhan Yang Maha Esa Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Bakti Saya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjunjung tinggi triberata Akan menjunjung tinggi triberata Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Rahimungan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penandatanganan berita acara Kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listia Sihid Prabu MSI Dimohon menuju meja penandatanganan Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan menuju meja penandatanganan Penandatanganan berita acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listia Sihid Prabu MSI Sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih Kepala yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan kembali ke tempat semula Kepada para saksi Serka Kapolri Dimohon kembali ke tempat semula Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Oleh Sekretaris Militer Presiden Tentang Kenaikan Pangkat Dalam Guangan Perwila Tinggi Polri Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Polri Tahun 2021 Tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwila Tinggi Polri Dengan Rahmat Tuhan Yang Maesah Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu Menaikan Pangkat Satu tingkat lebih tinggi Kepada Perwila Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas nama Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 69050335 Menjadi Jenderal Polisi Terhitung mulai tanggal Ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia ini Mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Penanggalan dan penyamatan Tanda tongkat dan tanda jabatan Serta pengerahan tongkat jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Joko Widodo Joko Widodo Lagu Kebangsaan Indonesia Joko Widodo 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 Terima kasih telah menonton! 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 Januari 2021 rangkaian fit and proper test diikuti oleh Listio Sigit Prabowo pada tanggal 20 Januari 2021 dengan membawa makalah yang diajukan kepada Komisi 3 DPR RI yakni menciptakan kepolisian menjadi polri yang presisi presisi maksudnya adalah akronim dari konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan makalah ini menjadi sorotan dari Komisi 3 DPR RI dan ketika disampaikan 9 fraksi semuanya menyetujui Listio Sigit Prabowo sebagai kapolri kami masih akan kembali saudara dengan Breaking News Kompas TV terkait dengan pelantikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selepas jeda di Kompas TV untuk kamu yang ingin selalu sehat Imugam dengan 3 in 1 Herbal Formula membantu memelihara daya tahan tubuh Imugam saya benci rumah bocor drop 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 gak suka kamar bocor drop 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 capek kantor bocor drop 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 ruang makan bocor ruang keluarga bocor kalau bocor bocor pakai no drop aja no drop cat lapis anti bocor selamat menikmati terima kasih 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 stabilitas kapolri semuanya berjalan dengan aman lancar dan baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Polri Santi 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 O Alhamdulillah terima kasih memenuhi harapan masyarakat terhadap Polri dan juga transformasi Polri adalah janji Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah dilantik Presiden Jokowi Dodo resmi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Listio Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR RI yang ingin menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau yang ia singkat sebagai presisi ia juga berjanji untuk ikut menjalin keamanan dan mendukung program pembangunan nasional serta menjaga solidaritas internal meningkatkan sinergitas dan solidaritas TNI Polri serta bekerjasama dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung serta mengawal program pemerintah di tengah tantangan pandemi COVID-19 karena itu Jenderal Listio Sigit Prabowo juga berjanji untuk bisa membantu pemerintah menanggulangi menangani pandemi COVID-19 dan mengawal pemulihan ekonomi nasional dan saudara kami tutup Breaking News Kompas TV terkait dengan pelantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo sampai di sini saya Cindy Sistiarani undur diri sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih